Intro Inilah kesimpulan lengkap hasil pertemuan tatap muka antara Lesti Kejora dan Aris Kibilar di kantor Polda Metro Jaya Jakarta Selatan yang didampingi langsung oleh Ayah Kejora, Sandi Arifin dan pihak kepolisian Seperti yang diketahui, Lesti Kejora langsung mendatangi kantor Polda Metro Jaya setelah pihak kepolisian resmi menetapkan Aris Kibilar sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Ada pun inti dari kesimpulan pertemuan antara Lesti Kejora dan Aris Kibilar di kantor Polda Metro Jaya antara lain sebagai berikut 1. Lesti Kejora datang untuk menemui Aris Kibilar 2. Status Aris Kibilar sudah ditetapkan sebagai tahanan 3. Lesti dan Aris Kibilar saat ini sedang berada di tempat penyidikan 4. Proses penyidikan masih berlangsung 5. Untuk kasus ini adalah kasus gelik aduan jadi saat korban merasa dirugikan korban harus melapor 6. Misalnya ada perdamaian ada pencabutan laporan itu bagian penyidik 7. Lesti hari ini bukan memenuhi panggilan tapi benar-benar untuk menemui Aris Kibilar 8. Walaupun ada pencabutan laporan tapi surat penahanan sudah diterbitkan sisi sangka harus mengikuti prosedur hukum jadi tidak sembarangan lepas tahanan 9. Lesti awal laporankan beritanya delik aduan jadi kalau Lesti mencabut pelaporan penahanan tersangka akan ditangguhkan dan perkara selesai tapi dengan syarat hukum dan proses penyidikan 10. Walaupun ada pencabutan laporan karena sudah ada penerbitan penahanan si pelaku tetap melakukan proses penahanan maksimal 20 hari sesuai berkas penerbitan penahanan tapi bisa juga berkurang waktunya tergantung keputusan penyidik Begitulah kesimpulan dari pertemuan antara Lesti Kejora dan Aris Kibilar yang telah lama tidak bertemu semenjak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Aris Kibilar kepada Lesti Kejora mencuat ke publik Begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share and comment dan tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal youtube ini terkait kasus ini